Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke akhmat al-youtube channel ini saya akan mencoba untuk memasang kit digital eko ini nah ini ini sebenarnya kita contohan dari ampli punya bapak saya yang lama yang sudah rusak ini kita akan coba pasang di ini untuk untuk mixer rakitan saya nah ini nimpi rakitan saya takkan coba pasang di sini tapi nanti kita akan bersihkan dulu karena ini lama enggak pernah saya keluarkan jadi kotor berdebu nah nanti kit eko ini kit eko ini nanti kita akan pasang di kit mixer ini nah untuk seperti apa Jossi Mbak video ini ini sama yang kita suka dulu mesirnya ini kita akan buka dulu nah ini sebenarnya ini kabelnya nanti enggak dengan kita buka akan balik nah buka dulu bautnya maaf ya untuk proses pembukaan ini enggak bisa karena saya enggak punya alat untuk untuk menyanggapinya jadi kita agak skip dulu nah ini sudah kisah sih kita buka uh ini karena rangkaian lama ya jadi ini enggak tahu hanya rangkaian ya karena dulu saya baru pertama-tama jadi kalau agak ruwet abekan ruwetnya saja nanti nanti untuk kit eko nya nanti kita akan tempel di sini nah ini di sini nggak akan selembitkan di sini nah untuk pemasangannya ini nanti perhatikan juga jalurnya nah dari kit mixer ini nah itu itu ada efek in itu buat ke eko nya nanti nah outputnya nanti dari eko nya nanti kita akan gabung di sini di output ini ataupun di input master mixer nanti kita akan tata kembali yang jelas nanti untuk pemasangan efeknya kita akan tempel aja di sini tapi sebelumnya nanti saya harus beli double tip dulu karena ini harus pakai double tip untuk merekatkan mesapi nanti nah masangannya nanti akan di sini di bawahnya ini bawah kabel-kabel ini kalau kita taruh di sini ya sebenarnya bisa aja tapi harus nambah baut murbaut yang panjang harus nyebur lagi atau mungkin diakali gimana lah yang penting bisa nanti seperti apa pemasangannya terus kita bedakan ini lagi loh ini nah ini ketikonya tadi saya jelaskan satu kenapa ini disini banyak resistor nah untuk resistor yang pertama ini resistor mic input nah ini mic 1 dan mic 2 sengaja saya kasih gini saya gabung supaya karena kan ini kita eko ini efek satu dan efektif efek ribet 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 dan speednya ini kan beda-beda kalau ribet ini punyanya mic1 kalau speed ini punyanya mic2 jadi kita gabung untuk di area inputnya pakai resistor 10 kilo sebenarnya saya punya sebenarnya pakai yang dibawahnya lagi bisa cuman kebetulan saya punya yang paling kecil itu stoknya cuma 10 kilo ya kita pakai 10 kilo nah untuk outputnya karena ini kan kita ikut outputnya mono ya jadi ya kita pakai ini resistor nah ini supaya nanti output stereo di master mixer ini dikit mixer ini tidak jadi mono ales tidak tidak mati gitu aja nah untuk catu dayanya nah ini permintaannya sebenarnya dia 12 volt nah ini 12 volt tapi karena dikit ini rata-rata tegangannya 15 volt nah ini L2 ini PSU nya PSU 1 ini PSU 2 ini sama-sama 15 volt jadi di ujungnya kita kasih rangkaian seperti ini nah disini ini sudah lengkap ada di desainer nah ini di desainer 12 volt untuk menurunkan dari 15 ke 12 kita kasih juga air kalau airnya ini saya nggak paham ukurannya ya tapi kalau yang polos ini ukurannya ini 4470 ohm yang 4470 ohm nggak tahu kalau sebelahnya ini mungkin kayaknya sama kalau lebih pastinya nanti harus ngecek di aplikasi resistor pembaca resistor nah ini ini fungsi dari air ini untuk menahan arus dari PSU nya nah sedangkan di desainer ini untuk menurunkan tegangannya nah ini sudah sudah pas ini yang yang polos ini plus yang bergaris ini main yang tengahnya ground atau CD ini tadi sudah saya coba stromnya sudah berfungsi 12 volt sudah sesuai untuk kebutuhan ini sudah bisa nyala juga lah ini sudah kita double tape nanti kita tinggal kita tempel di sini nanti ini di atas LED view tapi ini sudah kita sudah saya kasih lapis-lapis melalui kertas karton kertas karton dan double tape ini jadi enggak enggak akan konsulat ke mana-mana cukup ini jadi malu wad pun ditindai ini enggak masalah nah ini tinggal kita pasang dulu pertama kita lintek dulu ininya double tape nya nah ini ini sudah di kelentek ya nah ini sudah di kelentek tinggal kita tempelkan dulu di sini nah ini sudah kita pasang di sini nah ini seperti ini nah tinggal kita tancapkan potensiunya kita lepas dulu mur nah ini mur samarinya yang ini yang ini dulu yang kita kasih yang lebih pendek dulu nah ini nah itu ada lubangnya itu sudah kita buat untuk khusus untuk ekonya tinggal kita pasang yang aja ya Kak Kak sesek ya karena tempat yang terbatas nah ini sudah 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 masuk potensi 1 dan nanti kita akan rapikan ini sudah masuk potensi 1 nah sekarang kita masukkan potensi 2 lepas langsung魚 kita belum lipan Sini kita lepas Nanti aku tes dulu yah suced perilaku aja kita lepas nah ini kita pasang dulu nah ini sudah nah kita kencangkan dulu pakai mur nah ini sudah selesai dipasang untuk penempatan potensiunya ini potensi 1 ini potensi 2 kenapa saya pakai potensi stereo karena untuk menghemat tempatnya karena tempatnya cuma 2 jadi ini kita gabung antara potensi speed dan mic 2 sama repeat dengan mic 1 nah ini sudah nah ini kita gabung supaya lebih efisien pakai potensi stereo nah sekarang tinggal kita menyambung jalur-jalurnya nah ini ini dua kabel ini kabel efek kita akan kupas dulu nah ini ini kabel efek inputnya sudah kita kupas nah nanti kita akan pasang di jalur kit mixernya nah ini nah ini nah ini tutup kabel-kabel nah itu nah ini jalur efeknya sudah diparalel mulai kit mixer 1 sampai kit mixer 8 ini sudah tersambung ya tinggal dipasang aja nah ini kita pasang dulu kita pasang dulu mana ya tadi ya ufs jalurnya ada yang lupas kita akan solder di jalur depannya dulu depannya saja kita akan lihat dulu groundnya yang sebelah mana oh groundnya yang kanan ini groundnya dapat putih ya masinnya putih berarti sebelah kanan nah ini kita akan solder dulu nah ini kita selesai kita sambung nah itu kita solder di bawahnya ya untuk jalur signalnya yang warna abu-abu yang ground yang putih sesuai ya ini sesuai ya kita solder ya yang ground kita dapat yang sini yang signal dapat di sini gak apa-apa ini kan satu jalur nah ini kan satu jalur tidak apa-apa kita akan jadikan satu nah ini sudah selesai tinggal kita pasang outputnya nah ini ini outputnya ini ke master L dan R nah ini ini ke master L dan R kita cari dulu masternya nah ini ini master mixernya disini kita akan solder dulu atau kalau gak bisa ya kita akan gabung di ini output kit mixer L dan R ini gak apa-apa ini karena tempatnya gak memungkinkan untuk solder karena sudah saya kasih lem tembak dulu nah ini sudah penuh lem tembak ya kita kasihin disana saja gak apa-apa nah ini sudah selesai untuk penyambungan signalnya ya outputnya nah ini ini yang tengah ini yang biru ini ground sesuai ya dengan yang di kit ekonya nah ini tutupan nah itu ground ya biru ya yang ungu dan hijau itu signal nah itu kanan kiri ungu dan hijau signal nah lebih jelasnya kita balik ya nah itu kelihatan kan ya sesuai kenapa kita solder disini seperti saya jelaskan tadi ini di master L dan R ini sudah penuh untuk input dan outputnya jadi tidak meminta untuk disolder disini jadi akan saya solder disini nah ini sudah seperti ini ini sudah selesai tinggal kita pasang jalur jatuh dayanya nah ini untuk pemasangan dayanya sudah selesai ya ini yang resistor bergaris ini dapatnya pin tegangan negatif yang kabel itu ground atau CT yang resistor polos itu plus kita cek ya memangnya sudah benar jalurnya nah itu jalurnya ya nah itu yang plus sebelah kiri yang ground tengah yang negatif sebelah kanan ini sudah betul ini sudah betul ini nah nanti yang di tegangan ini kita akan tutup pakai isolasi agar lebih aman tidak konsulat kemana-mana supaya nyobatnya juga enak nah ini sudah selesai sudah saya kasih isolasi ini biar aman tidak konsulat kemana-mana nah ini sudah selesai test jatuh 1 potensio 1 potensio 2 sudah sudah terpasang jalur efek ini efek input ya nah ini kelihatan ya nah itu ya efek inputnya mic 1 mic 2 ini kabelnya ini masuk ke jalur sini nah ini yang krem ini dapat signal yang putih ground outputnya ini yang kabel di kawarnya ungu biru dan hijau ini kita gabung disini biru tidak petron hijau signal ungu juga signal nah ini sudah selesai tinggal kita coba nah ini sudah selesai ya ini kita pasang dulu ini yang adaptor mixernya yang dibawah nah itu seperti itu mixernya punting nah ini kita coba dulu pakai mic ini ya ini sedangkan tinggal di kita tancapkan mic aja kita coba nah ini ini pertama-tama ini kita pasang gini ya ini potensio efeknya satu efek dua ini belum saya nyalakan ya masih posisi off adaptornya masih posisi off kita tancapkan dulu micnya gini nanti kita akan test satu-satu per channel sekarang kita nyalakan dulu nah ini kita nyalakan ambilnya nah ini sudah ya benyalah ya adaptornya benyalah ya kita test dulu test 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 satu dua 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 test kok nyalakan kok nyalakan test satu dua dua test test Oh sudah nyala ternyata Nah This 1 1 2 2 Nah ini masih efek standar ya Kita akan hidup dengan efeknya dulu Ini buatan efeknya Kita buka Ini efek 1 2 This 2 2 2 This 2 2 2 This Kok tidak Nyalakan efeknya ya Sebentar 1 2 2 This This 1 2 This Efeknya tidak menyala ya Sebentar Cek channel yang lain Disini This This 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Oh masih belum menyala ya This 1 2 2 2 This 1 2 This 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 1 2 3 Ini efeknya Kita buka 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 3 Nah ini karena efek jadul jadi suaranya kayak ala-ala ampliasi yang penting ini mixer sudah ada efek suaranya nanti kalau kurang sip bisa kita tambahkan efek external ini yang penting sudah ada efeknya ya Ini sudah bisa ya Kita coba yang lain satunya Ini mic 1 Kita coba yang mic 2 Kita buka ya Jadi kita coba satu-satu biar yakin kalau ini efeknya sudah bisa fuji This This So 1 2 Ini tanpa efek ya suara asli This 1 2 2 This 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 1 2 Nah ini kita tambahkan efek ya Check Check This This 1 2 2 Nah ini sudah efeknya ya This This 1 2 2 2 This Dicoba Nah ini efek jadul 2 ya Nah ini kita mantikan dulu Kita pindah ke channel yang ketiga Nah ini kita tutup Nah ini kita tutup Pindah ke channel yang ketiga Pindah ke channel yang ketiga Tix This So Tix 2 1 2 Tix Joww Nah ini Seperti ini suara asli ya Tix 1 2 Tix 1 Tix 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 kita buka satu channel ya tadi cuma main satu channel channel ini kita buka lupa tadi kita main ini di channel empat ya sudah di channel empat kita coba efeknya Hai bisnis sopah 122 bis seluruh hijau ini bagus ya naikkan lagi tisu 122 nah ini oke kita tutup gaitnya aja efek level kita beralih ke channel 5 channel 5 ini sudah ada volumenya karena bagasinya saya buka tadi kita buka lagi punya banyak kan dis so tuh so tuh ini efek suara asli ya belum ada efeknya terbuka efeknya dua tis-sau satu ruang di Jawa tis-sau dua-dua di Jawa Hai doa-dua-dua-dua tis-sau ini oke ya beralih ke channel selanjutnya channel 60 sudah nyala ya Oh iya kayaknya masih posisi kebuka atas lagi dis so 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 Oh ini dikstis efeknya masih kebuka tis-satu dua 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 di Jawa tis-sau dua tis-sau dua dua di Jawa fis ini bisa fungsi ini yang tinggal yang dua channel terakhir ini biasanya saya pakai untuk LAN untuk jalur input dari HP ataupun MP3 modul ini channel 7 ya masih suara asli ini kabel mikrofonnya tak pernah salah kayaknya ini bisa oke ya tinggal beralih ke channel yang terakhir channel 8 Hai tuh nih banyak pasnya ternyata tangin dulu tis 122 222 masih suara asli ya tip 12 abangnya Hai dua-dua satu-dua tis-tis di Jawa baik-baik Hai tis-tis dua-dua dua-dua ini kecepatan tis-tis 222 dua-dua tis-tis sop-so ini sop ya ini sudah selesai nah tinggal kita proses perapian yang di belakang yang ini belum kita tutup ya misalnya masih posisi terbuka ini tinggal kita tutup seperti sempat enggak bunyi karena kesalahan pemasangan bahan ada yang tidak tersambung kabelnya ini tinggal kita rapikan dulu nah sudah kita lepas ya jalur ini yang ke amplinnya ini yang ke adaptornya lepas juga agar enggak mengganggu ini sudah kita rapikan dulu kabel-kabelnya kita tata ya ya enggak enggak juga rapi-rapi dikit enggak apa-apa yang penting ini enggak terlalu apa yang penting bisa tempatnya bisa muat lah nah ini sudah selesai tinggal kita tutup bagian belakangnya nah ini kita tutup ya nanti setelah kita tutup kita akan coba lagi tapi untuk setelah penutupan ini kita tidak akan mencoba saya tidak akan mencoba semua channel seperti di awal kita akan coba satu saja channel untuk mengwakili yang penting bisa kita bawa dulu satu persatu ini rakitan saya ya sudah hampir beberapa tahun yang lalu ini ya udah lama rakitan lama ya dulu sempat ada efeknya juga saya pakai sama juga di style ego tapi yang pakai yang harga murah jadi ya enggak ya kualitasnya tahu sendirilah yang namanya harga murah ya kayak gitu akhirnya rusak saya lepas rusaknya itu karena karena ada noise yang kenceng banget kalau efeknya dibuka tapi kalau efeknya dibutuh tidak ada noise itu tertanda kalau efeknya sudah rusak ini saya bawa harusnya kurang satu ini selesai kita kencangkan ya pada open ini ini kencang ini hilang ya kayak tepat sesuanya selesai kita kencangkan ya satu lagi ini sudah selesai ya kita balik selesai ya nah ini setelah kayak gini kita akan coba lagi sekali lagi untuk mengetesnya kita ada berfungsi efeknya ini adaptornya ya coba kita taruh bawah ini karena kabelnya pendek ini ucapkan dulu ini kabelan belinya aduh ini ucapkan belinya ya ucapkan dulu disini ke blast dan coba nah ini bersih ya data tunggun ya kita coba dulu Kita tanjakan di area mid 1 Kita buka Tis Tis Buka Tis Tis Satu Tis Satu Tis Tis Ini tanpa efek ya Tanpa efek Tapi itu efeknya Kita buka di bagian sini Tis Dua Satu Dua Tis Satu Dicowat Tis Satu Dua Baik Nah ini sudah bisa ya Untuk efeknya Sudah bisa Kalau ada yang belum jelas Bisa ditanyakan via komen Atau dari WA juga bisa Atau via WA juga bisa WA nya nanti Saya akan Sertakan di deskripsi video Kalau memang saya lupa Nanti bisa dicari di video saya sebelumnya Sekian dulu untuk pengaplikasian Digital Ego tadi Kalau ada kesalahan Mohon dimanfaat Dimaafkan Kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Sekian dari saya Sekian dari saya Jangan lupa klik like, komen, dan share Klik komen Like, dan subscribe Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!